Intro Kalau dulu pas aku latihan bulu tangkis, aku ada sih main bulu tangkis sendiri tapi di tembok ini kan... Nggak di temboknya ya, tapi ada yang lemparin. Temboknya itu bergambar. Mungkin ada yang lemparin. Ya udah lagi, kita lanjut main aja. Kalau kayak gitu kita mendingan main berdua aja ya. Selalu main berdua ya, jangan main sendiri. Tuh, Alia mau, Alia mau. Pinjem dong satu kok. Kok pinjem dong satu? Tenang, tenang, tuh 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 ambil. Talia, Talia, Talia. Ini adalah hidup lo tiga tahun lagi. Gue di rumah tiap hari gini nih. Dia udah sama kakaknya. Baiklah, abis ini back soundnya lagu India. Talia itu, iseng juga. Nah, pada saat di sini Devon ada lari-lari dikit sama Talia gitu. Dan Devon jatoh. Jadi dia rada benjol gitu. Devon itu tipenya sebenernya gini, kalau nggak sakit banget dia nggak akan nangis. Kalau cuma ya benjol-benjol dikit gitu dia nggak nangis. Itu tadi nangis kenceng banget. Jadi aku sangat yakin itu sakit banget. Devon mau main? Nggak. Mamahit, Devonnya lagi sedih. Soalnya tadi jatoh kan bercanda. Terus tapi nggak apa-apa. Iya bahaya tuh kena itu. Lain kali nih Mamahit, lihat-lihat nih anak-anak kalau lagi main hati-hati ya. Biasanya kalau anak jatoh, dia malu. Jadi tadi kalau aku sebut, dia langsung nangis lagi. Kalau aku ngomong ke Mamahit, dia langsung nangis lagi. Karena kan kayak egonya terluka gitu loh. Kayak iya dia malu. Jadi ya antara nih mau kasih tau ke Mamahit, tapi dianya juga marah gitu, malu. Terba salah juga aku jadinya. Kasian sih. Kalau kayak gitu udah deh. Kita nggak usah main bulu tangkis lagi deh. Kita makan aja yuk. Aku lapar banget deh. Mau makan? Makan bakso dong ya kan sih? Makan apa ya ntar? Lihat jajanan di situ ada apa ya? No. Baso, baso. Yuk kita lihat yuk. Let's go. Ketinggalan. Setelah main bulu tangkis. Akhirnya lapar deh. Nah di dekat sini kebetulan ada yang jual baso, ketoprak. Aduh lapar banget. Di sini kayaknya banyak makanan deh. Kita mau makan baso. Terinspirasi dari baso di Jirat Beben. Aduh visgo. Malay asari. Ketoprak ya? Aduh mau. Nggak mau. Oke oke oke. Kalau kayak gitu aku mau ketoprak deh. Boleh nggak mau ketoprak pedes tapi nggak pakai toge. Kalian mau apa? Mau baso ketoprak atau ini? Mau apa? Baso ya? Hah? Kok udah? Aku mau baso aja. Mau pakai baso ya? Ya? Pakai baso kan? Kalian kan batuk? Batuk nggak? Basonya aja. Pakai basonya aja ya? Masa aku mau basonya aja ya? Nggak pakai mincin ya? Jadi kalau misalnya aku kalau di tas selalu sedia kayak obat buat mereka jatuh. Tapi yang ukurannya saiznya kecil. Biasanya aku wangin lagi ke botol atau kayak gimana gitu. Jadi supaya... Kita tuh lintas sama Mama Witt ya? Dia punya lo di tas sih aku nggak bawa. Iya karena kan nggak tau kan namanya anak-anak kan kadang suka lari-lari. Terus kalau misalnya udah kayak gitu yang pasti kalau aku, aku kasih tau. Jadi lain kali nggak boleh lari lagi ya. Kalau misalnya suka bercanda. Suka aja iseng-iseng gitu. Kalau gangguin orang terus soalnya ketawa terus apa gitu. Sama. Iya. Sama iya. Sama iya. Iya. Talia juga pernah nih ada bekasio yuk. Iya. Tapi dari sini jadi belajar-belajar ya. Iya. Jadi aman daripada gitu ya. Jadi tadi aku pesen ketoprak. Mama Maya pesen baso. Talia juga pesen baso. Akhirnya kita makan. Oh Mama Guit sudah datang nih ketoprak dan baso. Talia makan baso ya. Jadi biasanya kalau misalnya aku jalan-jalan aku sih kasih. Talia kan udah 4 tahun jadi aku tetep kasih dia makanan bebas sih boleh. Tapi biasanya sebelum itu aku cobain dulu. Hmm. Oke nggak gitu. Ini kayak ini. Iya kan kita tahu rasa kan. Kadang rasanya ini terlalu open nggak menurut aku. Ada bucinnya gitu ya. Iya ada. Iya maksudnya kadang kan emang kita nggak bisa pungkiri. Pasti ada yang pakai gitu kan. Tapi kalau misalnya terlalu gurih atau gimana gitu. Pasti aku cobain dulu. Iya Mama Hits kalau jalan-jalan jangan lupa anaknya dikasih makan. Soalnya kadang-kadang mau kesenangan pergi seharian nggak makan masuk angin. Iya. Ibunya juga lebih penting lagi ibunya harus dikasih makan. Kalau kita sakit kita nggak bisa ngurus siapa-siapa. Benar. Ini Mama Hits aku cobain ketopraknya. Ini Mama Hits aku cobain ketopraknya.